Oke halo guys, balik lagi sama gue di Verdi Gaming Salam pengencertan buat kalian semua teman-teman Nah jangan lupa buat like, subscribe dan channel gue Agar gue bisa melakukan pengencertan alias giveaway teman-teman Dan tembusin sampai 10 juta subscribe, anjay ngomong apa sih gue Oke langsung aja kita ke tips tancakannya teman-teman ya Buat cara cepat menyelesaikan Hayato Awakening teman-teman ya Oke kita masuk ke sini cuy Dan akhirnya si Hayato Awakening ini udah release ya teman-teman Nah kita ke karakter cuy, kita bisa lihat misinya teman-teman ya Awakening sini cuy Nah ini adalah misi si Awakeningnya teman-teman ya Nanti kita bisa dapat ini cuy Hayato Firebrand S Deluxe Bundle ya teman-teman ya Dan kita juga bakal ini mendapatkan Hayatonya teman-teman Nah misinya itu dalam sebuah mode teman-teman Tidak termasuk kostum ROM cuy ya Nah kita itu harus memberikan damage 16 ribu cuy ke musuh Nah kemudian dalam semua mode apapun itu termasuk kostum sama kita kill musuh menggunakan katana cuy Waduh ini lumayan susah ya Kita bermain di klasik aja cuy buat menyelesaikan misi yang ini cuy ya Kemudian kita dalam sebuah mode teman-teman kita kill musuh lawan saat darah kita teman-teman ya Hale itu darah cuy ya di bawah 100 cuy nah ini gampang banget ya cuma 10 doang sih Kemudian di mode apapun kecuali kostum ROM cuy capai buyah 10 kali teman-teman Jika kalian mau melihat bagaimana tampilan si Hayato Awakening ini tampilannya teman-teman ya Gue lihat kan Nah teman-teman sekalian inilah adalah Hayato Awakening ya cuy Nah dia itu membawa 2 katana teman-teman sekaligus Nah keren bad ini sih ya Ini skillnya teman-teman ya Kita itu bisa mengurangi 25% serangan damage musuh pada level 1 cuy ya Nah semakin tinggi level kalian teman-teman Maka si pertahanan ini semakin kuat juga cuy ya Dan sayangnya skillnya ini adalah skill aktif cuy Nah artinya kalian itu hanya bisa memakai skill alok atau skill si Hayato ini cuy ya Sungguh sangat membagongkan sekali teman-teman Dilema sekali ya Jadi kalian harus menggunakan si skill Hayato apa si skill alok teman-teman ya Nah itu terserah kalian ya membagongkan sekali bukan Oke langsung aja kita menyesuaikan misinya cuy Ini tip-tip secara cepatnya teman-teman ya Gue sampaikan ke kalian cuy Oke cuy buat jalanin misinya Kalian itu main di mode kelas kuat aja teman-teman ya Di kelas kuat bermuda di klasik aja cuy Jangan direngket teman-teman Oke Nah kenapa gue saranin kalian main di mode kelas kuat ini cuy Karena di mode ini Kalian bisa selesaikan misi Hayato awakeningnya itu Tiga misi sekaligus tuh bisa selesai teman-temannya Di satu mode ini cuy Nah karena misalnya ini kita 16 ribu damage ya teman-teman Damage ke musuh ya Nah itu bakal mudah banget di mode ini Karena kalian itu ketemu musuhnya itu gampang gitu loh teman-teman Nah Dan kalian bisa melakukan pengencertan Pengencertan pada musuhnya itu mudah banget Apalagi kalau kalian keker kepalanya teman-teman Nah itu bakal banyak banget Mendapatkan damage ya teman-teman Kemudian kalian membunuh musuh dengan darah kalian itu di bawah 100 ya Nah itu sih gampang banget menurut gue teman-teman Itu gue rasa di mode ini kalian hanya 2 mode aja Main 2 kali aja Gue rasa udah bisa ya 2 atau 3 kali lah Udah bisa kalian menyelesaikannya teman-teman Nah karena musuhnya di mode ini tuh Semuanya tuh membagongkan teman-teman ya Dan mudah banget untuk kita ngecerit di kepalanya cuy Nah mudah cuy ya Kemudian yang satunya lagi tuh Buyah 10 kali kan teman-teman Kalau gak salah ya Nah kalau misi yang buyah 10 kali di mode ini tuh Itu juga gampang cuy Nah di mode ini tuh musuhnya tuh gak susah-susah amat menurut gue cuy Ketimbang di ranketnya ya Nah disini tuh kalian bisa buyah teman-teman Dan gue tadi main 3 kali kalau gak salah Itu buyah semuanya teman-teman Itu mudah banget cuy Nah kalian bisa melakukan pengecetan dan pembagongan disini cuy ya Untuk yang misinya itu cuy Yang bunuh musuh pake ketana ya kan Kalau gak salah kan 3 orang ya kita bunuh Itu kalian jangan main ranket teman-teman ya Karena main ranket itu susah ya Gue rasa ya Walaupun hanya 3 yang kita bunuh itu Itu udah susah banget teman-teman Nah makanya gue saranin buat kalian itu main di mode Klasik aja Mode klasik di Bermuda teman-teman Dan kalian pilih mode squadnya cuy Nah disana kalian itu bakal ketemu bot teman-teman ya Kalian cari bot teman-teman disana Bubur bot cuy Dan usahakan kalian juga cari ketananya teman-teman Nah udah itu gampang sih menurut gue Dan bermain pada subuh teman-teman ya Waktu subuh Sekitar jam 5 teman-teman disana Karena waktu itu Karena pada waktu itu teman-teman jam 5 itu Bot itu masih banyak teman-teman ya Karena orang-orang itu pada masih tidur cuy Nah Kalau kalian rajin sih teman-teman Seminggu 3 harian lah Udah kelak sih teman-teman Hayato Awakeningnya pasti udah dapet kalian teman-teman Oke gue bakal melakukan penginceritan pada musuh dulu Di mode squad klasik ini cuy ya Di Mermuda Ini mudah banget sih menurut gue musuh-musuhnya Karena 1 mod aja gue bisa dapet 5 atau 7 kill cuy ya Nah itu mudah banget sih buat aku teman-teman ya Kalau kalian main di ranked atau di klasik itu Ketemu musuhnya itu jarang-jarang teman-teman ya Kalau ketemu musuhnya itu banyak sih Jika kalian barbar sih teman-teman Jiwa barbar kalian dan juga GG ya Cuma dalam kalau kalian turun di tempat barbar gitu Dan mati sama musuh ya Atau kalian payah ngendok Itu bambang waktu saja cuy Kalau main di ranked atau di klasikot ya Paling-paling kalian dapat 3 atau 2 musuh cuy Makanya gue saranin main di klasikot aja teman-teman Selain ketemu musuhnya mudah Gampang juga cuy Ngebunuh musuhnya Karena nub-nub disini ya Anjay Oke cuy Sekian hanya itu aja video yang dapat gue sampaikan Semoga ini bermanfaat buat kalian ya cuy ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy Sub indo by broth3rmax